Hai hai halo sahabat pecinta catur selamat datang kembali di catur talk indonesia dan ini adalah seri final dari princess tour teman-teman yang dinamakan dengan 5 World Cup berlangsung di St. Louis Missouri dari 16-27 Agustus 2021 dan ada pun hadiah yang diperbutkan di dalam turnamen ini cukup besar yaitu 325.000 USD atau jika dirupiahkan 4,7 miliar rupiah teman-teman tentunya ini sangat berarti bagi khususnya pemain wheelcard yang dimasukkan di dalam termen ini dan ada pun 10 pemain yang mengikuti turnamen ini diantaranya ialah Fabiano Caruana, Zakir Mamediarov, Wesley Soe, Richard Rapport, Maxim Vagelagravi, Jeffrey Siong, Peter Spittler, Leonard Dominguez, Sam Saklan, dan Darius Swartz dimana untuk juara pertama akan mendapatkan 90.000 USD atau setara dengan 1,3 miliar sedangkan ke peringkat terakhir atau 10 nantinya akan juga mendapat hadiah 10.000 USD atau sekitar 145 juta rupiah dan ada pun jadwalnya yaitu permainan klasik 90 menit dengan inkremen 30 detik setiap move dari 17 Agustus sampai 27 yaitu ada sebanyak 9 ronde di permainan ini saya memilih tentunya permainan yang cukup menarik antara Super Grandmaster Waisley Soe menghadapi Super Grandmaster Zakir Mamediarov dan untuk itu, stay tuned di Caturto, Indonesia baiklah teman-teman, disini Waisley Soe putih membelangkah dengan peon ke-4 dibalas peon ke-5, kuda ke-F3, kuda ke-C6, dan gajah ke-C4 pembukaan Itali gajah ke-C5 Giucopiano, Rokade dilanjutkan dengan kuda ke-F6 mengancam peon peon ke-D3 mensupport peon pusat, disini hitam Rokade dan peon ke-H3 langkah propelaktif dimana mencegah ke depan gajah untuk aktif D6, C3, yaitu mempersiapkan peon maju ke depan mengancam gajah kuda ke-I7 bermanufur ke petak yang lebih aktif benteng ke-I1 mensupport peon sehingga peon file D dapat melaju kuda ke-G6 sesuai rencana, peon ke-D4 sesuai rencana gajah mundur ke-B6, gajah ke-D3 dilanjutkan permainan dengan D5 langsung menawarkan pertukaran peon disini peon E memukul peon D peon memukul kembali peon D maka dilanjutkan dengan C4 mensupport peon pusat C6 menteri ke-C2 peon memukul peon disini C5 ya apabila di dalam posisi ini peon memukul peon maka kuda memukul kembali dimana ke depan disini peon masih dilindungi oleh gajah dan unggul 1 peon bagi hitam tentu saja di dalam posisi ini peon ke-C5 mengancam gajah gajah mundur ke-C7 barulah kuda memukul peon teman-teman dilanjutkan dengan benteng ke-I8 menawarkan pertukaran benteng benteng memukul benteng skak menteri memukul kembali dan kuda ke-C3 disini mengancam peon ke depan menteri ke-I1 skak maka jelas gajah menutup gajah ke-D7 mencoba juga ke depan teman-teman kita lihat bentengnya menteri memaku gajah sehingga disini mengancam benteng ke depan disini juga langsung dapat mengaktifkan benteng ke depan was leso melanjutkan dengan menteri ke-I2 opsi terbaik apa yang harus dilakukan oleh hitam disini menteri langsung memukul menteri apabila kita ambil yaitu dengan benteng ke-I8 maka akan dibalas dengan menteri memukul menteri benteng memukul menteri dengan harapan tetap langsung memaku gajah tetapi ada kuda ke-F3 teman-teman dimana benteng harus kembali maka gajah ke-G5 dan kita lihat disini putih kembali lebih aktif untuk itulah di dalam posisi ini sakya memedi aruf langsung menukarkan menteri kuda memukul kembali benteng ke-C8 dimana ke depan mungkin melepaskan gajah sehingga membuka mengancam peon untuk itulah gajah ke-I3 menambah perlindungan terhadap peon ke depan kuda ke-I7 yaitu bermaneuver ke depan maka benteng ke-D1 kita lihat dimana apabila sesuai rencana kuda bermaneuver disini peon akan hilang oleh karena itulah disini dicoba A6 langkah propelaktif atau langkah tunggu G4 kita lihat mencegah kuda untuk ke depan berkembang sahir memedi aruf melanjutkan dengan gajah ke-C6 peon ke-F3 dimana juga ke depan mencegah kuda hitam untuk aktif peon ke-H6 B4 dimana mensupport peon juga mungkin juga akan mensupport peon satu lagi dan menekan kepada perwira-perwira hitam benteng ke-I8 secara tidak langsung mengancam gajah sehingga raja ke-F2 mensupport gajah ke depan gajah ke-D7 gajah ke-F4 menawarkan pertukaran gajah disini hitam menerima kuda memukul kembali dan apa yang harus dilakukan disini mengancam peon dua kali disini di-E4 sebelumnya teman-teman bahwa gajah ke-I6 adalah opsi terbaik dimana apabila kuda memukul gajah maka peon memukul kembali dan ini pun masih mensupport peon pusat dan komputer menunjukkan sebanding namun disini sakya memedi aruf lebih memilih dengan peon ke-D4 maka dilanjutkan dengan benteng memukul peon kuda ke-C6 dimana mengancam benteng juga mengancam peon benteng ke-D6 kuda memukul peon benteng ke-B6 mengancam kuda juga mengancam peon peon ke-A5 maka benteng memukul peon gajah ke-C6 mengancam benteng benteng ke-A7 mengancam peon ke-5 disini mengancam kuda kuda ke-D3 benteng ke-D8 kuda ke-I5 benteng ke-D2 sekak raja ke-G3 maka benteng ke-C2 kita lihat disini mengancam kuda dalam waktu yang sama jika kuda berpindah juga mengancam peon peon ke-A3 mengancam kuda kuda ke-D5 menawarkan kuda kuda memukul kuda kuda memukul kembali dan apa yang harus dilakukan oleh putih disini waseleso memainkan dengan gajah ke-D3 cukup logis tetapi sebelumnya teman-teman dibahas juga secara live bahwa kuda memukul gajah adalah opsi terbaik mungkin yang ditakutkan adalah kuda ke-I3 memang jika salah melangkah disini mengancam gajah jika gajah langsung ke-D3 maka disini langsung sekakmat benteng ke-G2 sekakmat tetapi waseleso mempunyai opsi yaitu dengan gajah ke-I2 teman-teman dimana benteng memukul gajah F4 lihat disini keuntungan bagi putih ialah mempunyai peon bebas promosi ke depan dimana peon memukul peon sekak raja ke-F3 mengancam benteng benteng ke-C2 maka kuda ke-I7 sekak raja ke-H7 raja memukul peon kuda ke-C4 C6 kuda memukul peon dimana apabila peon maju langsung di-forging ke depan maka disini benteng memukul peon benteng ke-C3 raja ke-4 dan kita lihat disini raja akan mendekat dan juga mensupport peon promosi ke depan namun rupanya kita kembali di posisi ini Waiseliso memainkan dengan gajah ke-D3 mengancam benteng maka dilanjutkan dengan benteng memukul peon kuda memukul peon kuda ke-F4 mengancam gajah gajah ke-F5 gajah ke-D5 disini mengancam kuda kuda ke-I5 dari Waiseliso apabila kuda memukul peon ini juga sama saja draw dengan raja ke-F8 dimana ke depan benteng akan melakukan dimana tidak ada perlindungan terhadap peon gajah ke-4 kita ambil maka gajah memukul gajah pion memukul kembali benteng ke-C3 skak raja ke-F2 benteng memukul peon kita lihat teman-teman disini juga peon terancam dan kita kembali Waiseliso melanjutkan dengan kuda ke-I5 maka dilanjutkan permainan benteng ke-C3 benteng memukul peon maka benteng ke-I3 mengancam kuda sehingga tidak melunungi peon disini kuda ke-D3 maka benteng memukul peon skak raja ke-H2 benteng memukul peon H3 skak raja ke-G1 benteng ke-G3 skak raja ke-F2 benteng selalu melakukan skak ke-F3 raja kembali jelas di dalam posisi ini mereka melakukan langkah bolak-balik sehingga tepat setelah raja kembali disini mereka sepakat draw karena repetition apabila sebelumnya dilakukan skak raja salah berpindah maka ada kuda memukul kuda tim poska oleh karena itulah disini Wesley Soe bolak-balik sehingga hitam juga melakukan langkah bolak-balik bagaimana teman-teman permainannya cukup sengit dari kedua support Grandmaster ini dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan demikianlah permainan catur hari ini dan jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini mari kita support jalankan dengan cara like subscribe dan share apabila ada saran ke depan jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat terkuasa dari Anda tentunya mari juga kita support terus pecaturan kita Indonesia yang semakin jaya salam catur talk Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye-bye 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 hold me close till I get up time is barely on our side I don't wanna waste what's left which means that's well good bye bye